Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam pencaksilat seluruh Indonesia Salam persaudaraan Kembali lagi di channel saya Nafadrian Jadi saya sekarang lagi berada di Salah satu padepokan terbesar yang ada di Jawa Timur Padepokan pencaksilat PSHT Yaitu di Bojonegoro Dan ini saya sudah ditemani oleh Mas Saya Wahyu Subadiono Kebetulan Sebenarnya saya diangkat Atau dipercaya menjadi ketua cabang Dan ini Saya atau Mas Anto Kebetulan saya sebagai Pengurut cabang Pengurut cabang Saya Politi bedok Mas 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 Juru kunci padepokan Mas Mas Huda ini Teman saya Tulur saya dari Bojonegoro Yang menemani saya di Padepokan PSHT Bojonegoro ini Oke Oke Jadi pertama saya datang kesini mengucapkan terima kasih kepada Mas Wahyu dan Duludur PSHT Bojonegoro Yang sudah menyambut dengan baik kedatangan kami Alhamdulillah bisa beristirahat urahmi di padipukan PSHT Bojonegoro ini yang pertama kalinya Mas Terima kasih atas kehadirannya Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan yang kedua Mengenai tentang pencaksilat yang lagi booming sekarang di dunia Enggak cuma di Indonesia Bahkan di dunia Ini mau tanya tentang seputar pencaksilat yang ada di Bojonegoro Ini kan saya aslinya Rembang Mas Wahyu Asli Rembang cuman di Cepu sudah sejak tahun 2016 Saya pengesan di Rembang tahun 2013 Dan Alhamdulillah bisa kenal dulur-dulur dari Bojonegoro Dari Cepu bisa menyambang kesini dan bisa mempererat tali selaturahmi dan tali persaudaraan Makanya disini pengen lebih tahu lebih luas lagi tentang PSHT yang ada di Jawa Timur Mengenai PSHT yang ada di Bojonegoro ini Mas Wahyu ini menjabat sebagai ketua umum atau ketua cabang PSHT Bojonegoro sejak tahun berapa? Saya dipercaya menjadi ketua cabang sejak tahun 2009 sampai sekarang Jadi beberapa kali selalu dipilih kembali oleh saudara-saudara saya di cabang Bojonegoro ini Dan Alhamdulillah amanah ini saya pegang betul Sampai saat ini? Iya betul untuk mengembangkan menjaga PSHT Oke jadi Mas Wahyu ini sudah berarti dua periode atau tiga periode? Sudah tiga periode Tiga periode bro ya Jadi Alhamdulillah sampai sekarang benar-benar ala insya Allah maju PSHT di Bojonegoro Dan ini bincang-bincangnya tidak terlalu formal jadi biar santai aja Santai aja Santai maupun buat manusia terlalu formal Nanti tegang itu Mas Juta apalagi Itu kalau ngobrol berbincang-bincang dengan orang yang kondang-kondang Agak minder Ya mungkin ini pengalaman pertama saya teman-teman ya Ya untuk mengenalkan juga yang ada Yang bagi yang belum ikut silat dan juga yang sudah ikut Soalnya kebanyakan viewer saya ada dua Mas Jadi orang yang awam tentang pencah silat dan orang yang sudah ikut pencah silat Nah ini tujuan saya Buat konten seperti ini itu mengenalkan pencah silat Bagi orang yang mengiranya Sekarang kan lagi trending-trendingnya lagi bumbin-bumbinnya bentuk antar pesilat seperti itu Nah jadi tujuan saya bersilat romain ke sini itu ingin tahu Di Bojonegoro ini antar perguruan itu apakah kondusif atau bagaimana Mas Wahyu Jadi begini Dari sekalian yang saya hormati Salam persaudaraan Salam persaudaraan Ezzat Ratijaya Begini terkait dengan perkembangan pencah silat di Bojonegoro Kebetulan di Bojonegoro ini kurang lebih sampai sekarang itu sekitar 65 ribu 65 ribu Anggota Ezzat Ratij Bagaimana kok bisa 65 ribu berkembang sedemikian baik di Bojonegoro Diterima oleh masyarakat Karena yang pertama bagaimana mengkomunikasikan kami dengan masyarakat Kita komunikasikan dengan masyarakat Sehingga kami diterima banyak masyarakat yang datang ke Ezzat Ratijaya untuk belajar pencah silat Jadi dari berbagai macam latar belakang Kemudian yang terkait dengan sering terjadi bentrok Sebetulnya bukan bentrok sebetulnya Kalau perguruan yang bentrok ini yang bahaya Jadi kalau oknum-oknum kecil yang mungkin ada perkelehan dan sebagainya Kebetulan yang berkelehan itu ada orang-orang yang dari perguruan pencah silat Ya yang jelas begini adalah sekalian Yang pertama bagaimana kita mengkomunikasikan Mengkomunikasikan kepada tokoh-tokoh perguruan pencah silat yang ada di Bojonegoro ini Dan Alhamdulillah di Bojonegoro kita sudah bentuk semacam Bojonegoro kampung pesilat Karena perkembangan pencah silat di Bojonegoro memang luar biasa diminati oleh masyarakat Dari beberapa perguruan memang banyak yang masuk di perguruan pencah silat masyarakatnya Kemudian ada dilindungi Kemudian dirangkul oleh apart kepolisian dalam hari ini Pak Kapolres Merangkul Kemudian sering diajak komunikasi Tokoh-tokoh perguruan pencah silat ini Dan sering kami beranjang sana bersilaturahmi Antara perguruan satu dan perguruan yang lain Kemudian yang kedua Kenapa kok terjadi bentuk sebetulnya begini Yang pertama memang karena kurang komunikasi Kurang komunikasi Kemudian watak-watak sifat Kadang-kadang terlalu egocentris Terlalu fanatis yang berlebihan dan sebagainya Ini yang menjadi persoalan Alhamdulillah di Bojonegoro Sejak tahun 2009 sampai sekarang Alhamdulillah damai aman dan Insya Allah tidak pernah terjadi sesuatu yang sangat besar lah Kalau ada teman-teman kecil Itulah oknum-oknum yang kebetulan bersilusi paham Tapi diangkat menjadi persoalan seolah-olah persoalan perguruan Jadi ketika Anda mendengar berita di luar Bentuk antar pesilat Wah sebenarnya semua panca silat itu juga mengajar kebaikan teman-teman Yang menjadi perbenan tika sekarang itu oknumnya Jadi bukan semata-mata itu dari perguruannya Ya bener tadinya dikatakan oleh Mas Wahyu Mungkin oknumnya tersebut ikut perguruan Akhirnya timbulah berita Bentar antar pesilat atau perguruan seperti itu Jadi jangan salahkan perguruannya Tapi salahkan oknumnya Semoga tetap kondusif di Bojonegoro ini Antar berguruan Mas Wahyu ya Ada berapa perguruan di Bojonegoro? Atau cuma Di Bojonegoro itu ada beberapa perguruan Ada 13 perguruan itu yang tergabung dalam Ipsi Kemudian itu juga masuk dalam Bojonegoro Kampung Kesirat Kemudian perguruan-perguruan yang tidak masuk di dalam Ipsi ya kita tampung Kita tampung menjadi sebuah perkumpulan Bojonegoro Kampung Kesirat Kayak paguyupan begitu Kebetulan Alhamdulillah saya dipercaya juga oleh saudara-saudara perguruan pencaksirat Untuk jadi ketua Bojonegoro Kampung Kesirat Alhamdulillah kondusif Karena saling berkomunikasi Saling beranjang salah Saling bersilaturahim dan segala Oke Jadi begitu dulu dulu semua Cukup menarik Kalau kita ingin tahu sejarahnya PSJT di Bojonegoro Bahkan Di Bojonegoro sendiri itu juga pernah mendapatkan siswa terbanyak Siswa terbanyak Nah ini Mungkin menarik sekali Kalau kita mendengarkan tentang Kisah perjalanan Berdirinya PSJT di Bojonegoro Mungkin Mas Mayu bisa menceritakan sedikit saja Tentang PSJT di Bojonegoro Begini Kalau Pengesahan terbanyak Sebetulnya tidak Kalah dengan Ponorogo Ponorogo itu 10.000 pernah Kita itu hanya baru 5.500 lah Kita 5.500 pengesahan Jadi belum sampai mencapai 10.000 dan sebagainya Doakan saja Bojonegoro bisa berkembang Dan bisa mengesahkan lebih dari pada 10.000 nantinya 10.000 nantinya Kemudian dari sekalian Bagaimana kok pencaksirat di Bojonegoro diminati Karena memang di Bojonegoro Apa yang menjadi Jati diri Pencaksirat jati diri Apa Esyaterati kita pegang betul Yang pertama Yang hadir di Esyaterati Dari latar belakang yang bermacam-macam Ada yang mungkin pejabat Ada yang mungkin Orang yang mungkin Tukang arit Ada yang mungkin Tukang pecah Ada yang pegawai Ada yang pelaku usaha Dan sebagainya Kita kumpul ke menjadi satu Marwah Persaudaraannya Yang kita pakai Sudah kalau sudah pakai Baju hitam-hitam Ya sudah Kita Adanya Esyaterati Sehingga Marwah Persaudaraan itulah Yang kita angkat Kemudian yang kedua Bahwa Pelatih Yang memberikan Apa Ajaran kepada Sesuanya Yang membentuk karakter Sesuanya Untuk mempunyai Karakter Esyaterati Ya Pelatih itu Sehingga Seorang pelatih Harus bisa menjadi Panutan nantinya Panutan Kemudian yang kedua Hebatnya lagi Kalau di Esyaterati Yang ketiga Adalah bahwa Seorang pelatih Tidak digaji Jadi memang betul-betul Yang Orang yang Tanpa pamrih Yang bisa meluangkan Waktu tenaga Untuk Kepentingan Bagaimana Mengangkat Menjaga persaudaraan Setia di Teratih Oke teman-teman Jadi yang terakhir ini Saya pengen Meminta Nasihat kepada Mas Wahyu ini Tentang Semua pencah silat Yang ada di seluruh dunia Gak cuma ada di Indonesia Karena Sekarang Seni bila diri itu Sudah mendunia Teman-teman Jadi Biar Masyarakat itu Berpikir tentang negatif Sering bermunculan Berita di TV-TV kan Jadi Ini pengen Meminta Wajangan Atau nasihat Dari Mas Wahyu Untuk Bagi yang belum Ikut silat Dan bagi yang sudah Ikut pencah silat Jadi gini Pencah silat itu Adalah Bila diri Warisan luhur Daya bangsa Ini satu-satunya Warisan luhur Yang mempunyai Daya bila Yang bagus Yang diajarkan Di pencah asal Tidak hanya Fisiknya saja Pencah asal itu Tidak ada Fisiknya saja Tapi ada Toto lahir Atau mungkin Fisiknya Toto batin Batin niahnya Juga diolah Maka Kalau di Esyaterati Sering kita Sampaikan bahwa Tujuan Mendidik manusia Agar berbudi Pekerti luhur Yang tahu Benar Tahu benar Dan salah Untuk apa? Untuk menjaga Kehormatan kita Menjaga keselamatan Dan bagaimana Kita Bahagia Lahir batin Di dalam Mengaruhi kehidupan Oke dulu dulu semua Baik Mungkin cukup Sekian Bincang-bincangnya Dengan Mas Wahyu Dan dulu dulu dari Pesati Bucunegoro Terima kasih atas waktunya Yang sudah berkenan Menemani kami disini Masya Allah Ini kemarin Acaranya Dada teman-teman Jadi belum ada Konfirmasi sebelumnya Karena memang Karena memang Ya kesibukan Dari kesibukan Teman-teman Mungkin Alhamdulillah Dengan waktu yang Sekat ini Kita bisa Apa? Bisa meluangkan Waktu Untuk Bincang-bincang Bersilaturahami Kita ngobrol Dengan Enak disini Terima kasih atas waktunya Buat dulu Drup SRT Semoga bermanfaat Bagi teman-teman semua Dan ingat Satu Kalian boleh ikut Pencaksilat manapun Semua pencaksilat itu Sama tujuannya Dalam menghasilkan Kebaikan Jadi tetap Kita disini Memberikan Yang terbaik Untuk seluruh pencaksilat Yang ada di Indonesia Mungkin cukup sekian Dari kami Semoga PSJT tambah jaya Untuk yang terakhir Kalian kita bilang PSJT Jaya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh